Intro Mengawal lintas Bandung malam ini Penantang Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Syekhul Atamliha Habib Ahmad Bahasim Rasmi melakukan pendaftaran ke kantor KPU Banjar Didampingi sejumlah ulama, partai pengusung dan tokoh masyarakat Kedatangan keduanya disambut kesenian Madhin Khas Banjar Sebelum mendatangi kantor KPU Banjar Tim Paslon Saifullah Tamliha Habib Ahmad Bahasim Melaksanakan doa bersama di kediaman Saifullah Tamliha di Martapura Kendati di bawah cuaca cukup terik Tidak menyurutkan semangat Tim Paslon Saifullah Tamliha Habib Ahmad Bahasim Memberikan dukungan kepada sang penantang petahana Dalam Pilkada Kabupaten Banjar 2024 Menggunakan laung sasirangan dan disambut kesenian Madhin Saifullah didampingi ulama Kiai Haji Wil dan Salman Parpol pengusung serta tokoh masyarakat Menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Banjar Mengusung tagline asli orang Banjar Paslon ini menjadi pendaftar kedua di KPU Banjar Dengan dukungan 13 partai koalisi Termisi sudah kami sampaikan kepada KPU Bahwa tekan kami adalah asli orang Banjar Sikatan dari tunggu Nasional Agawis Nasionalis Gagak Keuntung Sejapra dan hukum Jadi kedua bakal pasangan calon ini sudah lengkap Jadi ya dari yang pertama tadi pagi tadi sudah lengkap Dan kita berikan Berikan tanda terima Bahwasannya pendaftaran mereka itu diberima Untuk penetapan calon ini nanti pada tanggal 22 September 2024 Jadi sebelum penetapan nantilah sebelum penetapan itu ada masa tanggapan masyarakat Jadi kita akan mengumumkan bakal pasangan calon tersebut sebelum kami ketatakan Di tanggal 22 September itu ada tanggapan masyarakat Yang nanti kita menerima tanggapan masyarakat baik secara langsung maupun secara lain Berdasarkan data KPU Banjar Suara sah partai pengusung untuk Saidi Habib Idrus Sebanyak 123.556 suara Sedangkan Saipullah Habib Ahmad Sebanyak 176.904 suara Ahmad Ramadhani Banjar TV Terima kasih kerana menonton!